ini kenalannya kacanya berkabut ya jadi nggak enak dipandang ya guys kita coba dulu ya dilihat dulu ya nah berkabut ya guys ya nggak jelas ya belajar nih Oke ini teleskop belum lama ya dari kondisi baru sampai sekarang belum lama ya tapi kondisinya udah berkabut ya kacanya ya oke oke kita lanjut ke proses pembersihan ya kita bongkar dulu ya ya oke kita lanjut oke eh sebelum dibongkar ya pertama-tama si curet kasih kenor dulu ya supaya per itu mentur ya kenor ya maksudnya oke kasih mentok oke yang kedua buka dulu bagian lampu ya guys buka dulu bagian lampu ya 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 selamat menikmati 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 terakhir kita buka bau ini ya apa jom ya oke udah terlalu tinggal buka bagian belakang perlu hati-hati sangat rentan karena ada retikel kita dibalik aja ya biar lebih jelas nah harus hati-hati karena ada retikel ya karena resikonya sangat besar ya kalau buka teleskop sepik kesulitannya disini ya cara buka kaca belakang kaca dalamnya ya oke saya mau buka dulu ya ketelitian ya bis ketelitian dan kehati-hatian ya oke oke apa teo selamat menikmati 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 dikasih tanda aja ya biar nanti jangan lupa posisi antara bagian depan dan belakang ya ini saya kasih tanda depan ya udah gitu aja ya cukup rat potornya né membersihkannya tergantung kita aja saya boleh pakai sabun sampo ataupun apa ya alkohol juga bisa ya saya mau bersihkan pakai sampo aja ya guys ya oke satu persatu saya mau bersihkan kacanya ya oke langsung pasang ya guys kita pasang-pasang lagi ya guys semuanya udah bersih ya oke saya mau pasang bagian belakangnya dulu ya ini kacanya ya udah saya bersihkan oke berarti posisinya ini cembung ya cembung maksudnya cembung ke depan ya cembung ke depan combined laban oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi yang cekung itu di belakang jadi kalau posisi pasang yang cemung disini dulu ya di bagian rat nanti kan dibalik posisi ratnya di belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya kasih setempet ya nah ini yang cemung disini ya bagian rat kan pasangnya posisinya kebalik ya ini rat ini rat jadi kayak gini berhadapan ya jadi posisi ke depan ini jadi cekung ya jadi posisinya ini cemung ini cekung maksudnya cekung ini cemung cekung ya ya maaf ya barusan salah ngomong ini cekung ini cemung ya ini cekung cemung ya ok ok Terima kasih. Terima kasih. Dan kebetulan kaca ini saya tidak copot karena agak lebar jadi mudah membersihkannya. Oke jangan lupa posisi kaca depan ini kasih lem ya. Soalnya kalau nanti kalau nggak dikasih lem, kan ini posisinya untuk menekan peri ya. Jadi kalau nanti posisinya nggak di lem, nggak kenceng ini bagian depan. Nanti kalau ketika muter-puter zoom akan ikut-puter jadi si peri itu akan geser ya. Jadi antisipasi supaya peri nggak geser ini harus benar-benar kenceng ya. Jangan kenor ya. Oke. Saya mau kasih lem dulu ya. Cukup sedikit aja ya supaya nggak muter nantinya. Nanti posisi pernya saya ulangi lagi posisi per itu jadi segitiga ya. Ini segitiga kasih segitiga aja ya. Jadi posisinya di bawah ini ya. Jadi di sini. Jadi kalau nggak di posisi seperti ini nanti muter to rate-nya nggak sesuai ya. Nggak seimbang gitu ya. Kebanyakan kan kalau reticle nggak main itu si peri itu geser. Kadang-kadang kebanyakan geser ke sini ya. Jadi yang main cuma satu kadang-kadang nggak main semua ya. Oke jadi nyimpan peri itu harus benar-benar pas ya. Oke. 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 Supaya nggak ribet ya lem aja ya. Oke saya kasih lem ya. Oke sudah saya kasih lem ya. Di tetes sama lem sih pernya biar diem ya. Jadi cara masukin itu nanti di bagian dalamnya, kaca dalamnya nanti nggak susah ya. Oke. Ini posisinya ya. Tuh posisi seperti ini. Seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita masukin ini dulu nih. Apa bagian lampu. Oke. Ini ada bagiannya nih. Ada iklimnya tuh. Ada untuk. Apa ini nih ada seperti kuningan di sini ya. Buat apa ya. Apa namanya ya. Buat supaya ininya. Diam karena ini nggak pakai bau. Cuma untuk pengunci di sini aja ya. Harus pas ya guys. Ini untuk kabel. Misal jalur kabel ini. Cowakan ini nih. Agak lumayan ribet ya guys. Agak lumayan ribet nih tuh. Ini harus bener-bener ekstra hati-hati ya. Selamat menikmati. 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 Oke guys. Udah ditempel lagi ya. Si kabel lampunya ya. Kita tinggal pasang-pasang semuanya ya. Yang tadinya dicopet. Si? 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 Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati